Polres Deliserdang, Polda, Sumatera Utara menggelar latihan Praops Patuh Toba 2018 untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan setiap anggota atau satuan operasional yang terlibat dalam operasi kepolisian terpusat Patuh Toba 2018. Kegiatan latihan Praops ini dibuka oleh Kabak Ops Polres Deliserdang, Kompol, Henry Ritson, Sibarani. Dalam sambutannya Kabak Ops menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan operasi patuh agar betul-betul dilaksanakan sesuai fungsi dan peran masing-masing satgas. Lebih lanjut Kabak Ops juga menyampaikan agar setiap kegiatan dilaksanakan secara bersinergi antar satuan fungsi sehingga hasilnya akan lebih optimal dan terukur. Yang perlu digarisbawahi adalah hasil dari Operasi Patuh Toba 2018 Polres Deliserdang yaitu terwujudnya situasi kamsel tipkar lantas yang kondusif serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas sehingga angka kecelakaan dan pelanggaran menurun serta diharapkan masyarakat dapat menjadi pelopor keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas di jalanan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!